Ternyata Abu Nawas memiliki istri yang pejemburuh dan cerewet Sikapnya itu bukan tanpa sebab Hal ini dikarenakan Abu Nawas sering pulang larut malam Sehingga membuat istrinya cemas Suatu hari Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam Dan istrinya pun gelisah juga emosi karena kelakuan suaminya Berjam-jam ia menunggu suaminya pulang Namun tak kunjung datang juga Saking kesalnya sang istri memiliki rencana Ia berancana untuk memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela Waktu pun sudah menunjukkan larut malam Begitu gelap Namun Abu Nawas tetap saja tak kunjung pulang Tiba-tiba saja istrinya mendengar seperti suara orang yang hendak masuk ke dalam jendela rumahnya Yang terbuat dari kayu Mendengar suara itu istri Abu Nawas pun langsung siap siaga untuk melancarkan aksinya Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya Ia berpikir bahwa Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut kesemprot istrinya Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu Seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali Hingga orang itu terkapar lemas Tak berdaya Akibat pukulannya yang sangat keras Ampun Ampun Kata orang tersebut Melihat itu istri Abu Nawas merasa puas Karena misinya ini berhasil Sehingga orang yang dipukulinya itu lemas tak berdaya Dengan nada yang keras ia meminta orang itu untuk bangun Ayo Ayo cepat bangun Kata istri Abu Nawas Namun anehnya orang itu tak kunjung bangun Istri Abu Nawas pun penasaran Dan memeriksanya Betapa terkejutnya Ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya Tapi maling yang mencoba ingin masuk ke rumahnya Istri Abu Nawas pun berteriak Lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas Kemudian meringkus maling itu Wah hebat sekali Pencuri ini sampai terbaring tak berdaya di lantai Mungkin butuh waktu berminggu-minggu Agar bisa pulih kembali Kata salah seorang warga Maaf pak Saya tak bermaksud menyakitinya Apalagi sampai separah itu Ini hanya salah paham saja pak Kata istri Abu Nawas Salah paham bagaimana Tanya warga Waktu itu Ia masuk melalui jendela dan saya kira Suami saya yang baru pulang Makanya Langsung saya gebuk Kata istri Abu Nawas Kemudian tak lama Abu Nawas pun datang Dan mendengar cerita itu Abu Nawas merasa bersyukur Sambil tersenyum Karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya itu Untung saja bukan saya yang dihajar Makanya Jangan main pukul Beginilah akibatnya Kata Abu Nawas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!